Ini dia sosok Shen Yin Hao, wasit kontroversial yang memimpin laga Indonesia vs Uzbekistan pada saat semifinal piala AFC 2023. Siapa nih netizen yang kesel banget sama kepemimpinan wasit Shen Yin Hao yang kita tahu dia itu melakukan aksi-aksi yang merugikan timnas Indonesia. Ternyata wasit ini memang berasal dari Tiongkok dan seperti kita tahu juga ini memberikan dampak negatif dan kerugian bagi rakyat Indonesia dan timnas Indonesia pada saat pertandingan semifinal Indonesia melawan Uzbekistan kemarin. Sintayong pun sang pelatih sampai gak habis pikir mengapa kepemimpinan wasit ini cenderung memberikan dampak yang lebih positif kepada Uzbekistan dan tidak netral gitu loh. Keputusan-keputusannya juga kurang masuk di akal yang seperti kita tahu juga Sintayong pun mendapatkan kartu kuning dan reaksinya pun juga ya wajar saja karena melihat pemain Indonesia yang di tackle, dilanggar tapi tidak diberikan fluid. Nah ini kan jadi yang aneh ya sampai-sampai masyarakat kita tuh lihat pas nobar lucu banget sampai benci banget sama wasitnya itu padahal cuma nobar tapi ini jujur sih ngangkak banget reaksi dari masyarakat pas nobar sampai dipukul pakai raket gitu bibs. Karena sangking gimana ya keputusan kontroversialnya beliau itu gak masuk di akal dan katanya sosial medianya itu diserang bener gak sih? Sampai-sampai katanya sosial medianya dia tuh diserang cuman katanya sih palsu karena kan negara Tiongkok gak main sosial media cuman netizen Indonesia tuh emang keren banget off of the box ya. Cuman kita sebagai masyarakat Indonesia gak perlu kecewa nih karena ada pesan dari Pak Erick Thohir yang kita harus semangat untuk mengejar tim nasi kita bermain di Olimpiade. Nih ada pesan dari Pak Erick Thohir. Kita mau nyerah atau mau fight back? Ayo kita fighting back atau giving up? Ayo, come on! Kita percaya kalian, kalian bisa. Residen nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat gak bisa diinjak-injak. Ayo Garuda Muda, tunjukkan perjuanganmu melawan Irak nanti dalam perembutan spot Kolimpiade. Kita yakin dengan prestasi yang kau ukir, tim nasi Indonesia bisa melambung tinggi.